Sumpah warna ini tuh bagus banget Pantesan aja jadi Favorit semua orang Aku bakal giveaway Revelyn Plum Tid Yang shade shy, yang literally bestseller Dan aku lagi pake sekarang Caranya gampang banget, like video ini, subscribe ke channel aku Dan kalo udah tinggal DM aku aja di At Ratu Adelia di Instagram Nanti pemenangnya aku bakal umumin minggu depan ya Jangan lupa join Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku Ratu Adelia Dan kalo kamu baru disini, welcome Video kali ini spesial aku buatin buat Katiara Neiza Yang udah request Review Revelyn Plum Tid dong kak Oke aku buatin ya videonya Kamu juga bisa loh request video apa aja ke aku Caranya gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Nanti kalo misalkan banyak yang request Aku bakal buatin videonya Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Ini dia produknya Ini adalah Revelyn Plum Tint Dia ada 4 warna, 4 shade Dan aku udah punya 4-4 yang lengkap Disclaimer, ada satu warna yang sering sold out Namanya tuh yang Rebel Dia tuh dimana-mana sold out Tapi mudah-mudahan udah restock ya Kalo kamu mau ke swatchesnya, langsung skip aja ke menit ini Tapi sekarang kita bahas dulu produknya Nah ini dia packagingnya Jujur gemes sih, kayak bulan, bintang, gitu-gitu kan Aku tuh sebenernya udah punya lama Gara-gara direview sama Katasia Farasha Sama Kak Heidi Cuman, aku baru buatin videonya buat kalian Tapi anyway, ini packaging dalamnya Jujur lucu banget, gak sih? Ini lucu banget, sumpah Dan ini aku liatin aplikatornya Tuh, aplikatornya kayak gini Belum kalian kaget, jadi pas kalian pake Itu tuh sebenernya dia ada rasanya gitu guys Kayak rasa inako yang warna hijau Iya susah ya, ngasih tau ya Tapi pokoknya kayak inako warna hijau Sebenernya wangi apa ya Terus untuk finishnya sendiri, karena dia tuh lip tint Dia tuh jadi agak glossy gitu ya Tapi aku udah pake ini, jujur Seperti yang aku bilang, aku udah punya sejak lama Ini kalian bisa liat Sebenernya udah agak bleber juga ya, bo Ini selama aku pake Dia tuh non-drying sama sekali Dan bener-bener watery banget teksturnya Sering banget orang-orang nanya Apakah buat kering atau enggak Dia gak sama sekali ya Dia tuh bener-bener enak banget Kayak nyaman gitu di bibir Pokoknya aku suka sama finishnya Dia gak lengket sama sekali juga Walaupun sedikit ada glossnya gitu ya Tapi tuh gak lengket Bener-bener Biasa aja kayak air gitu loh Untuk harganya sendiri Dia tuh di Rp68.000-Rp69.000 ya Pinter-pinter cari diskon Tapi kalo kalian mau beli Bisa langsung klik link di description box aku Itu udah aku kasih linknya Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya Ini warna asli bibir aku Pinggirnya tuh emang tem-tem gitu ya Kalo warna bibir kita sama Kemungkinan besar Hasil yang di bibir aku Bakal sama persis di bibir kamu juga She's Shy Kalian bisa liat sendiri Warna dia itu nude coklat Dia tuh bagus banget Dia bestseller Aku beli ini gara-gara Kak Heidi review Terus katanya Kak Heidi favoritnya Yang She's Shy ini Ini langsung kita pake aja Akhirnya yang aku suka Begitu dia aplikasiin Tuh-tuh-tuh bagus kan Dia tuh segar gitu Segar terus wanginya tuh wangi Wangi segar juga Covernya tuh gak jelek Tuh Ngecover bahkan Padahal dia lip tin Biasanya kan lip tin gak cover ya Bagus banget Sumpah warna ini tuh putus banget Kepantesan aja Jadi favorit semua orang Dia kerasa banget sih Dia kayak water-based gitu Tapi dia tuh nge-stain ya Dia bakal nge-stain di bibir Ini aku pake lagi Tuh Semakin gelap gitu Kalian liat gak sih Ini glidingnya Ada banget Sumpah Sekali lagi Ini dia Shy Kita move ke shade berikutnya Shade Friendly Ini kalian bisa liat Dia tuh warnanya oranye Tapi menurutku oranye yang kayak terang gitu loh Kalau yang tadi Shy dia kan kayak nude gitu kan Kalau misalkan si Friendly ini Dia tuh lebih kayak yang terang Yang keluar Kayak cabai gitu Keliatan kan kayak cabai gitu Kan terserah sih Mau pake banyak atau enggak Ini kalau aku pake dikit Nih Warnanya bener-bener kayak Bright orange gitu Tapi aku bisa pake banyak juga Ini aku pake banyak ya Karena dia tuh nge-nge Keluarnya nge-nge Gitu kan Lo gak gila ini Pigmentnya keluar banget gitu Sebenernya yang aku bilang Dia tuh warnanya Warna merah cabai gitu ya Ini kalian bisa liat sendiri Dia tuh Ke yang merah Orange Tapi yang Keluar gitu Yang vibrant Nih Aku kasih liat Close up-nya Sekali lagi Ini dia Shade Friendly Kita mau pake shade berikutnya Shade Humble Jujur ini pas nge-swatch Aku udah ngiler banget Jadi dia tuh warnanya Kalau misalkan Shy Itu kayak nude coklat Dia tuh Humble Kayak nude pink Dan jujur Aku bener-bener ngiler Banget-banget-banget Sama dia Karena semakin aku coba lipstick Aku tuh makin kayak Eh ternyata Warna ini bagus juga ya Di gue Nah itu yang terjadi Bersama aku Dengan warna pink Dan ini humble Aduh gak tau Swasenya sih bagus banget ya Kita Langsung coba aja Fokus I knew it Nah sih tuh kayak Kalau dipakenya tipis-tipis Banget Itu kayak my lips but better Gitu Aku Rasa Bagus banget Bagus banget Aku tau Pasti suka ini Ini ya Aku pake lagi Sumpah ini bagus banget Sumpah Kalian kalau misalkan Mau cari yang Paling natural Paling everyday Aku saranin Yang si humble ini Boleh juga yang shy Tapi kalau Shy menurut kalian pucat Takut pucat Cobain si dia Si ini Si humble Cakep banget Sumpah Sumpah ini bagus banget Sekali lagi Ini dia Shade humble Sumpah Cakep banget Cakep banget Asli Kita move ke shade berikutnya Shade rebel Kalau bisa lihat Dia tuh warnanya Semua yang paling deep gitu Dia kayak yang Tipe bloody-bloody gitu loh Pokoknya dia yang paling Deep dibandingkan Tiga warna lainnya Langsung kita coba aja Tapi seperti biasa Aku pakenya tipis dulu Nanti aku bakal pake full lips Wah gila sih Ini satu swatch Dia tuh pokoknya Yang paling pigmented ya Warna wine Warna bloody Base-nya sih merah Merah keunguan gitu Kalau yang tadi kan Ada merah yang Merah cabai gitu kan Merah ke orange-orangan Kalau menurut aku Dia tuh hintnya tuh Lebih ke yang pinkish Sama keung-unguan Ini aku pake tipis Shade rebel Tapi dia udah pigmented banget Tapi cakep juga ya Ini aku bakal pake full lips Yang menurut aku pasti ini Dia bakal deep banget Dan bakal bagus sebagus itu Buat dijadikan ombre Ini langsung Kalian lihat gak sih perwedaannya Dia deep banget Warnanya tuh sedip itu Ini shade rebel Kalau misalkan dipake full lips Kalian liat ya Ini emang finish-nya sebagus itu Healthy lips banget gitu Jadi sekali lagi Ini dia shade rebel Oke that's all for today's video Semoga video ini bermanfaat Kalau kamu suka videonya Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe ke channel aku Dan juga share video ini Ke temen-temen kamu Yang butuh referensi lipstick Next-nya Mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you in the next video Bye 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 Bye